Pasca hadiri acara Forum Kapasitas Nasional di Assembly Hall JCC Senayan, Jakarta, Plehariana Priyatna sebagai sosial entrepreneur yang juga volunteer kopi agroforestri perhutanan sosial, gelar diskusi dengan Jack Tumewan, salah satu anggota Dewan Kehutanan Nasional. Dalam diskusi, Jack menitipkan kepada Priyatna untuk terus lakukan inovasi dalam hal pengelolaan perhutanan sosial, agar memiliki nilai jual tinggi dan terus bernilai. Kita tahu, Priyatna sebagai rimbawan yang masih terus berjuang dalam mendampingi dan membina petani khususnya dalam pengembangan agroforestri di lahan perhutanan sosial di berbagai daerah se-Indonesia. Elhan Jakaria, influencer yang juga Komisaris Utama PT Tani atau Tera Salemba Agroniaga Integrasi juga hadir dalam pertemuan, membahas tentang pengembangan usaha yang mengoptimalkan lahan-lahan perhutanan sosial sesuai dengan program kerja transparan dan kekinian. Petani, 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 sawah ladang adalah nafasku. Petani, petani, kotaku membelah tanah hidupku. Semua perut berhutang padamu Kau menjaga kehidupanku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhutanan sosial, para sobat perhutanan sosial pada hari ini saya telah mengunjungi kegiatan di mana ada acara Forum Kapasitas Nasional kedua tahun 2022 yang diadakan di JCC, di Assembly Hall. Itu diantaranya terdapat beberapa butenan yang di mana dihadiri oleh pelaku langsung petani, petani dari perhutanan sosial yang di mana tergabung di LMDH Bukit Amanah. Dan pada saat hari ini saya juga bertemu dan berkumpul dengan teman-teman asosiasi kopi Indonesia yang di mana di develop oleh teman-teman dari SKK Migas. Nah pada hari ini banyak perbincangan yang akan kita coba diskusikan dengan petaninya langsung biasa dipanggil Aba Onil dengan nama aslinya adalah Pak Deni. Ya Aba Onil ini adalah salah satu prosesor di Gunung Puntang yang di mana menghasilkan kopi-kopi salah satu kopi terbaik jenis Arabica di Indonesia. Yang pernah dicicip atau ditesting cupping oleh Pak Jokowi yang dengan hasil cupping tersebut Pak Jokowi dengan nilai yang memuaskan dan dapat dikenalkan dan sempat booming pada tahun 2018 untuk dikenalkan ke dunia. Ya ini kopi dengan brand kopi Puntang. Nah ada beberapa hal juga yang akan dibahas terkait apa-apa saja yang menjadi kendala dalam developing budidaya kopi di daerah Gunung Wayang beserta dengan timnya. Dan Pak Aba Onil ini tidak hanya sendiri, dia men-develop untuk kopi, menghasilkan kopi yang baik dengan produksinya disokong atau disupport oleh tim para anggota dari kelompok LMDH Bukit Amanah yang merupakan LMDH tersebut atau kelompok tersebut yang mendapatkan akses legalitas keputusan Menteri LHK Kehutanan. Dan juga akan kita tanyakan sebagaimana kah harapan dan manfaat yang dirasakan oleh Aba Onil tersebut dalam mendapatkan izin pengelolaan akses perhutanan sosial di wilayah Gunung Puntang khususnya. Oke, Sobat Perhutanan Sosial, kita ikuti perbincangan kita dengan Aba Onil sebagaimana mendalami sebagai praktisi langsung di lokasi atau di lahan khususnya akses perhutanan sosial yang memang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan ekosistem ekologi di dalamnya terutama khususnya akan berdampak kepada kesejahteraan sosial masyarakat wilayah sekitar hutan. Salam, lima jari, salam perhutanan sosial. Terima kasih telah menonton!